Saya tuh sedihnya ya gitu, kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama lho, bertanggung jawab berhasil lho. Lho iya lho, lho kok sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu. Sudah direkayasa, civil society, ahli hukum dan lain sebagainya, kok sepertinya gak ada yang akan bilang oh iya betul. Bukan begitu seharusnya, seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi. Dengan demikian, setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI. Bukan melalui judicial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ini ketua umum partai lho yang ngomong, bukannya ibu mega secara pribadi lho. Dalam kaitan ini, MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. MK itu ya saya yang mendirikan lho. Coba bayangkan, kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Dengan segala hormat, karena kebetulan saya juga menjadi ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Jadi harus selalu mensosialisasikan. Yaitu yang telah disetujui selalu mengucapkan kalau saya begini seharusnya berdiri tetapi juga tetap saja untuk duduk. Nah nanti disambut juga dengan salam Pancasila. Tentu sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu-tamu yang sangat saya hormati. Dan tentunya anak-anakku yang sudah datang khas PDI Perjuangan bagi para tamu itu kalau mau tahu. PDI itu kalau boleh datang itu maunya semua juga mau datang. Tetapi saya kan bilang terus tempatnya mau dimana. Jadi hanya yang datang kali ini adalah mereka yang tentunya di dalam struktur itu yang pada membakili. Tentu yang kami ingin sampaikan adalah rasa hormat dan terima kasih. Saya ingin sampaikan oleh Bapak Rusli Effendi, Wakil Ketua Umum. Lalu Bapak Dr. Usman Sabta. Ketua Umum Hanura. Ketua Umum Hanura. Bapak Hari Tanu Sudipyo. Ketua Umum Perindo. Lalu saya harus mengatakan. Karena saya waktu mereka bertiga itu minta pada saya kalau kami bergab yang lucu bilangnya begini. Ibu kalau kami koalisi tidak bisa. Saya langsung bilang begitu. Karena saudara-saudara sekalian anak-anakku tersayang harus di stressing. Bahwa banyak sekali mereka yang salah. Karena dalam sistem ketata negaraan kita boleh tanya pada Pak Mahfud. Sistem kita adalah presidential system. Jadi bukan parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi. Jadi memang agak susah sebetulnya. Karena kalau tidak ikut lalu apa ya. Jadi saya bilang pada mereka bertiga kerjasama. Karena memang begitulah tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer. Oleh sebab itu saya mohon dengan segala hormat saya. Dari kalangan pers juga harusnya memberikan sebuah pembelajaran masukan. Yang benar daripada sistem kenegaraan kita. Lalu kalau ada yang bertanya pada saya. Kalau tidak ikut. Tidak ini. Ya itu ada. Artinya ya tidak ada bersama-sama. Jadi semua pada diem. Nah itu yang saya ingin stressing. Beliau bertiga. Dan setelah pemilu pileg presiden. Beliau juga bertiga. Tiga mengatakan pada saya. Karena saya juga bertanya. Bahwa ini pileg-pileg presiden sudah dinyatakan selesai. Tetapi tentu saya ingin menanyakan. Bapak bertiga. Bagaimana saya masih terus mau ikut sama PDI Perjuangan. Untuk itu saya tentunya sangat berbesar hati. Dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Karena sebetulnya harusnya. Begitulah tata kerama. Yang namanya di negara kita ini. Lalu ada seorang senior partai. Sudah lama tidak pernah muncul. Partainya dulu kami itu PNI. Itu kakak saya. Dulu kami kuliahnya di Bandung. Saya di Pajajaran. Dan kakak saya di ITB. Tapi akibat tahun 65. Saya tidak tahu. Kenapa kita terus tidak boleh kuliah. Jadi kakak saya itu Bapak Guntur Soekarno Putra. Sekarang ada. Sekarang mulai tambah cerewet. Kenapa? Karena dari dulu saya suka bilang pada beliau. Saya bilang mentang-mentang. Sudah kader inti. Kalau dulu di PNI ada kaderisasi. Dan yang paling tinggi adalah kader inti. Tapi saya masih keroco. Jadi selalu mesti begini. Mesti begitu. Lalu saya bilang. Nanti saya lebih dari kamu. Lalu dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selalu dengan penuh semangat. Terima kasih sekali. Pak Jenderal Purnawirawan. Bapak Trisu Trisno. Ketutupan apa ya? Mana ya? Oh. Yang juga adalah Wakil Presiden RG ke-6. Mereka tamu-tamu. Saya undang. Saya juga bertanya begini. Monggo. Siapa yang mau datang? Saya terima kasih sekali. Tapi kalau juga mungkin tidak mau datang. Ya saya terima kasih sekali. Kenapa? Ya itu namanya kan keadilan. Monggo saja. Kalau orang Jawa bilang Monggo Kerso. Ternyata Pak Tri selalu ngikut saya. Lalu ada ini. Ini pasti galak dulunya. Mayor Jenderal Purnawirawan Wisnu Bawa Tenayan. Ini orang Bali. Dan juga di BPIP. Karena kenapa saya bilang galak? Karena tadinya beliau di Kopassus. Saya ajak ke BPIP kok mau ya? Alhamdulillah. Lalu ada Romo Beni Susatio. Ada ya? Dimana ya? Lalu Pak Darman Syah Jumala. Ini dulu duta besar di Austria. Profesor Hermaya Suradinata. Dulu pernah jadi di STPDN. Lalu Pak John Piris. Salam Pancasila. Kepala BPIP Profesor Yudian Wahyudi. Dan Wakil Kepala BPIP Mbak Rima Agristina. Lalu. Ini saya panggilnya Opa. Dulu jadi ajudan Bapak saya. Bapak Sidarto dan Nusubroto. Itu mau ulang tahun ke-83 ya? Ha? Ha? 88? Terus ada Pak Yan Farid. Dulu juga jadi ketua umum P3. sama P3 itu kan dulu waktu PDI itu suka bareng-bareng. Saya sedih sekali ini. Kenapa kok P3 tidak bisa masuk? Tapi tidak usah khawatir Pak. Nanti menang lagi kok. Lalu Menteri. Ini para Menteri. Lalu ada Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Teten Mas Duki. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah. Para Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri dari PDI Perjuangan. Ada Bapak Pramono Anung. Mbak Risma. Tri Risma Harini. Menteri Sosial. Profesor Yasona Lawli. Hukum. Ibu Bintang Puspa Yoga. Perempuan dan Anak. Pak Azwar Anas. Pan RB. Hasto Wardoyo. BKKBN. Ibu-ibu senang sama beliau. Ya karena beliau ini ngurusi keluarga berencana dan stunting. Dan yang terakhir Hendrar Prihadi. Saya suka lupa. Susah banget ininya. Jadi dan tentunya tidak akan lupa yaitu banyak sekali juga para tokoh masyarakat sipil. Pers, para Purnawirawan TNI Polri. Ada Pak Andi Wijayanto. Mana dia ya? Oh itu di sana. Pak Andi Wijayanto itu puteranya Pak Teo Safei. Dulu ada di PDI sampai PDI Perjuangan. Terus ada Pak Andika Perkasa. Wah. Kok ternyata banyak fans ya. Jadi agak curiga ya. Beliau tadinya kan apa itu? Panglima TNI. Lalu Pak dari sejarah Profesor Aswi Marfan Adam. Mana ya? Beliau ini kalau mau ditanya soal sejarah itu aduh hebat sekali. Pak Mohamad Sobari. Gimana ya? Udah ini. Ini saya bilang. Jangan kolusi ya. Sudah bulat-balik maunya ikut ke BPIP. Pak Mohamad Sobari ini. Tapi saya suka kalau beliau masuk. Karena orangnya sangat. Apa ya? Matang dan tegas. Lalu Pak Rudy S. Kambri. Petrus Haryanto dan aduh ini banyak sekali. Nah. Di Cici ini mana ini? Terus kalau di kita ada Mbak Puan. Mbak Puan. Mbak Puan. Saya bilang pada Mbak Puan. Apa? Sebagai ketua DPR. Wah pergi ke luar negeri terus. Tapi itu kerja loh. Bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit. Kemarin ikut di Bali. Lalu kapan itu ke Mesiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya. Saya deh yang jadi ketua DPR. Kamu yang jadi ketua umum. Lu enak-enak aja. Masa saya yang disuruh nongkrong disini. Terus keadaannya gonjang-ganjing gak jelas. Terus oponi. Dan tentunya seluruh jajaran DPP, DPD, DPC, Partai. Dan teristimewa anak-anakku yang kusayangi yang berada di angkar rumput. Satgas Partai, PAC, Ranting, Anak Ranting yang saya sangat-sangat cintai. Ada juga Mas Butet Kertaharejasa. Saya diundang ke pamerannya. Padahal dia ngamuk-ngamuk. Tapi saya bilang eh kamu tuh kan seniman ya. Gak usah ngamuk-ngamuk. Kreasinya aja dibikin ngamuk-ngamuk. Lalu Pak Bambang Kesowo, mana ya? Pak Bambang Kesowo dulu jadi sekretaris sekneknya saya. Lalu ada juga Pak Lukman Hakim Saifuddin. Saifuddin. Ini putranya Pak Saifuddin Suhri. Dulu bapaknya Pak Saifuddin Suhri itu salah satu menterinya Bung Karno. Betul kan? Iya. Makanya saya tadinya mikir eh eh kok berani juga ya datang ke PDI Perjuangan. Oh iya. Bapaknya teman bapak saya. Siapa lagi ternyata sudah. Dan semua yang telah hadir yang tentunya telah memberikan support kepada PDI Perjuangan selama ini. Sehingga tentunya merdeka! 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 Salam Pancasila! Mbak Karno! Merdeka! 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 Saya juga tahu! Merdeka! Sengaja disembunyikan, enggak-enggak belum dipensiunkan, terus berjuang, Satya Evam Jayate. Oke, puji syukur kita panjatkan kepada terutama Pak Ganjar, Pak Mahfud, bahwa masih tetap kuat. Ya dong, kalau berdua ini, apa ya, lemas, ya biar saya teriak-teriak, ya gimana ya, mudah-mudahan. Oh, ada juga yang masih diingat ya, jadi waktu itu, ibu saya boleh enggak ketemu, kenapa enggak boleh, saya bilang gitu. Ada yang mau saya amongin, wah kok kayaknya ini sekali ya, serius, yaudah datang, ibu saya mau pamit. Lu mau pamit kemana, kan gitu toh, oh saya mau pamit keluar, saya pikir mau keluar negeri kan, jadi saya hanya bilang kan, ya sana pergi, oleh-oleh ya. Toto, bukan ibu, saya mau keluar dari Pertamina loh, kok keluar dari Pertamina, karena saya tidak sejalan sama bos saya. Terus saya bilang, ini benar loh, ntar wartawan jangan goreng-goreng loh. Ternyata kan benar ya, eh saya kaget juga loh, waduh, bagaimana nanti keluarganya ya, saya nanya, gimana kalau enggak ada gaji? Sip, bu, pokoknya semuanya beres. Oke, silahkan. Nah sekarang, terus nanya, saya boleh terus ikut di PDI Perjuangan. Sip, keren enggak tuh, makanya sebenarnya orang tuh mustinya seneng sama PDI Perjuangan, tapi pada terkenyataannya, memang susah. Karena apa, orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, sodara-sodara. Saudara-sodara sekalian yang saya cintai, Rakenas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila. Kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Nah tadi kan sudah dilihatkan bahwa, loh kok jangan lupa lah, kita ini ada sumbernya, yaitu Bung Karno. Suka tidak suka, kalau tidak dari mulut beliau, jangan pula saya dibilang, oh Ibu Mega itu anaknya, loh ya iyalah, memangnya saya anak si Badu. Jadi apa, kalau tidak ada proklamasi, nah gitu. Mana mungkin kita bisa merdeka seperti sekarang ini, makanya tadi ditunjukkan. Nah, nah lu kok, saya dengar ya, saya dengar loh, kok ada yang bilang bahwa, Bung Karno itu milik rakyat loh, bukan milik sementara. Tidak tahu ya, sementaranya panjang enggak. Loh saya bilang, loh iyalah milik rakyat Indonesia seluruhnya, dari bayek juga miliknya Bung Karno. Siapa yang bilang bukan? Sedangkan Pancasila lahir sebagai ideologi yang menyatukan. Tadi juga kan Pancasila, Pancasila adalah falsafah prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ideologi geopolitik bangsa dalam membangun persaudaraan dunia. Saudara-saudara anggota kita di Rakernas, yang saya cintai, begitu juga seluruh rakyat Indonesia, dimanapun mereka berada. Rakernas lima ini diawali dengan prosesi menyalapan api perjuangan nantak kunjung padam. Karena begini, tadinya saya pikir ya, setelah, sebetulnya belum selesai kan, pilek-pil pres itu. Lah kok banyak orang menangis ya, jadi bagaimana ya, mengangkatnya kembali. Jadi saya bilang pada Pak Sekjen, sudah ingatkan aja, kita punya api perjuangan nantak kunjung padam. Nah, api inilah yang menjadi sumber semangat dan cahaya terang di dalam menghadapi kegelapan demokrasi. Dengannya, BDI Perjuangan terus memimpin pergerakan bangsa menuju cita-cita Indonesia Raya. Tadi juga kami perkenalkan kembali, menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga stansa. Kalau ternyata, kalau kita mau meresapi luar biasa, yang namanya Pak Wage Rudolf Supratman, bisa menguntaikan kata-kata yang mengimajinasikan bahwa Indonesia Raya itu seperti itu ternyata. Dengan api perjuangan ini, kita sebagai partai pelopor selalu bersikap optimis karena besarnya kekuatan akar rumput yang menopang kita sebagai partai. Karena itulah selaku ketua umum partai dan atas nama BDI Perjuangan, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang dengan penuh semangat dan kecintaannya selalu mendukung BDI Perjuangan hingga tetap berdiri tegak, tetap menjadi pemenang pemilu leges lagi. Tidak apa-apa, tadi kan ada banteng penuh panah. Saya bilang, tidak apa-apa kok, kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya, Bu Mega Provokator. Ya, saya sekarang Provokator demi kebenaran dan keadilan. Weh na'ai, ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Ya udah. Kenapa toh? Kan saya suka, malah anak-anak saya sendiri bilang, kok Ibu Ketung sekarang berubah ya? Tukang ngamuk aja. Eh, enak aja. Kalau enggak diamukin, udah dipanahin melulu badannya bantengnya. Keok, tahu enggak? Makanya kalau Ibu marah tuh malah Ibu dicium-cium lah. Karena apa? Pasti menang. Nah, perjuangan ini tidaklah mudah. Sebab apa yang terjadi? Benar-benar sebagai menurut saya badai anomali. Anomali itu tidak bisa diprediksi. Bisa terjadi seperti begitu saja. Meledak begitu. Dang gitu. Nah, akibat apa? Kecurangan. Secara struktur, sistematis, dan masif. Yang disebut TSM. Kan pada diem tau kok kayak enggak berani. Bener ada apa tidak? Bener ada apa tidak? Ayo. TSM ini ada apa tidak? Ya, memang ada. Saya tahu kok. Kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak. Oh, tidak. Seperti KPU-nya. Bilang. Oh, itu kan jujur. Jurdil. Jujur adil. Luber. Langsung umum bebas rahasia. Tidak. Lu. Padahal itu KPU-lu yang ngomong. Hadirin sekalian. Reformasi itu lahir sebagai koreksi. Menyeluruh. Pada waktu itu. Terhadap watak pemerintahan otoriter. Untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, PR, supremasi hukum, sistem meritrokrasi, dan pemilu yang jurdil harus hadir dalam sebagai satu ekosistem demokrasi. Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan Polri. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari dui fungsi ABRI, dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi. Jadi saya jadi ingat ketika menjadi selaku mandataris MPR terakhir. Saya menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri. Pada waktu itu, suasana kebatinan saat itu berangkat dari kenyataan. Bagaimana namanya waktu itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya. Pemisahan ini jangan lupa loh, ini keputusan MPR loh. Tab MPR-nya ada. Dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu, saya berharap agar TNI dan Polri dapat belajar dari para seniornya. Jadi, bukan mau sombong mau keren. Saya ini memang benar anak presiden. Jadi saya kenal Pak Jenderal Sudirman. Beliau orangnya sederhana banget pakai pici. Padahal beliau kan sebenarnya guru loh. Guru loh. Tapi diangkat oleh Bung Karno pada waktu itu menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada namanya Pak Urib Sumuharjo, Pak Gatot Subroto, dan lain-lain. Tujuh pahlawan revolusi. Begitu loh. Menurut saya mereka orang yang punya karakter. Jadi saya kan suka lihat gitu. Saya apa ya yang setelah Merdeka ini yang namanya TNI dan lain sebagainya. Makanya tadi ada Pak Andika. Nah itu. Saya suka bilang. Saya panggilnya Dik gitu. Dik. Yang namanya TNI ini ngopo kayak gini ya. Gimana sih? Ya nanti dah kita ngomong. Lalu Polri ada sumber keteladanan dari Pak Jenderal Hugeng. Pak Hugeng itu hidupnya sederhana. Dia sahabat saya. Betul. Rumahnya itu di jalan. Sekarang ganti nama dulu apa ya namanya. Jalan apa itu. Siapa yang tahu ya. Ah ya betul. Jalan Madura. Sekarang jalan apa ya lupa sayang. Saya sering ke rumahnya. Karena apa? Putrinya sahabat saya. Jadi senang ngobrol dan lain sebagainya. Terus kenal sama ibunya. Beliau senangnya kan nyanyi Hawaiian. Terus sangat-sangat menurut saya. Kapan polisi bisa seperti Pak Hugeng lagi ya. Betul. Nah yang saya kaget adalah ketika beliau meninggal. Jadi dengar dari putrinya. Mereka pindah ke daerah selatan ya. Itu rumahnya itu rupanya masih milik polisi tadinya. Rumahnya loh. Yang di jalan Madura itu. Yang lucunya. Waktu saya tinggal di rumah ibu saya. Itu di Kebayoran. Jalan Sriwijaya. Kalau saya mau ke Jakarta. Itu suka berpapasan dengan Om Hugeng. Saya panggil. Itu pakaian lengkap. Polisi. Jenderal. Bintang. Terus. Apa coba. Naik sepeda. Saya kan jadi berhenti ya. Om. Ngapain. Kok. Mau ke kantor. Kan kantornya di jalan Trunojoyo. Om. Ngapain kok naik sepeda. Orang pakaian jenderal. Nanti diomongin orang loh. Loh. Ini namanya jenderal merakyat. Oh gitu ya. Iya benar. Nanti dia. Kalau ketemu masih ada becak. Nanti kalau ada tukang becak. Berhenti deh. Saya liatin aja. Gitu. Terus saya juga bertanya lagi. Kapan ya. Polisi sekarang ini. Itu. Tidak mengintimidasi rakyatnya. Sedikit-sedikit. Kalau ini terus. Diintimidasi. Terus nanti pasti ada yang. Oh. Ibu mega fitnah. Enggak. Saya ngomong gitu aja. Orang memang ada buktinya. Lah. Tapi kan saya diem aja. Tapi kan. Kita ini bukan rakyat Indonesia. Warga negara Indonesia. Yes. Partai kita ini. Pak Mahfud. Sah apa tidak? Sah apa tidak? Nah sah kan. Lah kok kita di TSM. Betul apa tidak? Ayo. Mikir. Lu yolo. Jadi kan ini. Gonjang-ganjingnya ya anomali. Masa TNI Polri dibawa lagi ke politik praktis. Sebagaimana kita rasakan. Dalam pilpres yang baru saja berlalu. Saya itu sedihnya ya gitu. Kok. Saya ini. Presiden. Ketika. Pemilu langsung pertama lu. Bertanggung jawab berhasil lu. Lu iya lu. Lu kok sekarang. Pemilunya langsung. Tapi kok. Jadi abu-abu gitu. Sudah direkayasa. Itu kurang apa lho. Semuanya yang berkata. Civil society. Ahli hukum dan lain sebagainya. Kok. Sepertinya. Gak ada. Yang akan bilang. Oh ya. Betul. Bukan begitu seharusnya. KPU-nya. Juga diam. Bawaslu-nya. Gak ada suara. Jadi kan saya mikir. Masa saya gak boleh bersuara. Saya boleh dong. Bersuara. Katanya kita ini negara demokrasi. Menjalankan demokratisasi. Untuk apa ada reformasi. Kalau reformasi sekarang. Menurut saya. Kok. Sepertinya hilang. Atau dalam sekejap. Dulu reformasi kan menempatkan. Nepotisme. Kolusi. Dan korupsi itu. Sebagai musuh bersama. Dan oleh sebab itu. Lahirlah. Komisi. Pemberantasan. Korupsi. Itu juga saya lho. Yang buat. Heran lho. Yang barang bagus. Bagus. Tapi sekarang. Dipergunakannya. Menjadi tidak bagus. Kenapa ya. Itu kesalahan siapa ya. Nah begitu lho. Makanya aduh. Ini makamah konstitusi. Juga. Sama. Kenapa. Bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas. Melalui keputusan terhadap perkara nomor 90. Yang menimbulkan begitu banyak antipati. Ambisi kekuasaan. Sukses mematikan etika, moral. Dan hati nurani. Hingga tumpang tindih. Kewenangannya. Dalam demokrasi yang sehat. Terlebih dalam sistem politik. Dalam sebuah negara kesatuan. Yang berbentuk republik. Seharusnya hanya ada satu lembaga. Lembaga. Di tingkat nasional. Yang memiliki fungsi legislasi. Dengan demikian. Setiap penambahan materi muatan. Dalam suatu undang-undang. Harus lahir. Melalui proses legislasi. Di DPR RI. Bukan melalui. Judicial review di MK. Sebagaimana terjadi. Akhir-akhir ini. Ini. Ketua umum partai loh. Yang ngomong. Bukannya Ibu Mega secara pribadi loh. Dalam kaitan ini. MK hanya memiliki kewenangan menguji. Dan memutuskan. Apakah suatu undang-undang. Sesuai atau bertentangan. Dengan konstitusi. MK itu ya saya. Yang mendirikan loh. Coba bayangkan. Kok barang yang saya bikin. Itu digunakan. Tapi tidak dengan makin baik. Waktu saya presiden tuh banyak loh. Nanti kalau saya beberin semua. Nanti ada yang bilang. Oh Ibu Mega sombong banget. Enggak. Sampai waktu saya mendirikan. Saya sangat ingat. Saya minta. Dicarikan tempatnya. Wah. Tau-tau mau. Tidak tahu di daerah mana. Saya bilang. Enggak. Ini sebuah mahkamah konstitusi. Yang harus berwibawa. Hakim-hakimnya. Musti punya. Karakter kenegarawanan. Sehingga dapat mengayomi. Seluruh hak-hak rakyat. Yang ada di dalam kedaulatan. Rakyat kita. Di yang namanya. Di negara kesatuan. Republik Indonesia. Coba. Makanya sampai. Saya cari-cari. Akhirnya dapat. Keren tempatnya. Ya itu yang saya bilang. Masuk di dalam ring satu istana. Apa artinya? Dia adalah tempat yang harus dijaga. Ring satu istana itu saya tahu. Adalah tempat-tempat yang memang harus dijaga. Artinya. Supaya apa? Dia berwibawa. Enggak gampang-gampang. Ini yang salah. Siapa ayo? Ayo. Mbok kalau jadi partai. Katanya partai itu. Kita solid bergerak. Mbok kalau teriak itu semua. Gitu. Gitu loh. Kok kayaknya masih selalu goyang-goyang. 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 Ya kalau siapa yang goyang. Udah deh. Gak usah jadi PDI perjuangan. Dah. Lo betul loh. Kayak ini. Saya bilang sama Pak Hasto. Kamu tahu gak sih. Tarian poco-poco. Apa tuh bu? Asik loh. Dulu saya sama Bung Karno suka nari. Poco-poco. Teko-teko-tek. Gitu. Keren. Eh tapi terus saya bilang sama Bapak saya. Kenapa mundur maju ya Pak. Kok kamu sampai mikir begitu. Lah iya kan maju-maju mundur-mundur. Maju-maju mundur-mundur gitu. Gak usah mundur deh Pak. Maju terus pantang mundur. Aih gawat deh Republik Indonesia ini. Ya saya sampai. Aih. Tidak ada lagi. Apa ya. hati yang bisa menjadi terbuka loh. Sampai nulis loh. Sampai saya bilang seorang warga nemegara. Bernabang Megawati Soekarno Putri. Lalu dengan bagian dari pecinta pengadilan yang namanya amicus curai. Coba kurang apa ya. Terus agar setiap ketukan palu. Hakim MK benar-benar menjadi palu emas bagi tegaknya konstitusi dan demokrasi. Bukan palu godam kegelapan yang seperti terjadi saat ini. Eh ya diem aja tuh. Gak usah teriak merdeka deh. Sekarang mikir repie. Gini loh. Supaya gak kejadian gini lagi gitu loh. Ini nanti istilahnya itu bisa jadi replikasi. Replikasi apa? Oh kalau bisa begini seperti yang sekarang kejadian. Oke. Makanya bisa. Nanti yang lima tahun lagi dibegitukan lagi. Wah bayangkan Indonesia apa gak makin bubrah ya. Ayo. Gimana? Makanya mikir. Nah. Gak usah ngelawan-ngelawan. Aku suka bilang juga sama pak. Juga aku seneng kan namanya sekjen. Bukannya hastoknya yang suruh dateng. Tiap dua hari sekali loh. Lapor. Ke ketua umum gitu. Galak aku. Terus aku cuman bilang gini. Anak-anak ini semangat gede. Tapi orang mikir. Bulk balik. Lawan. Lah yang sebelah sana ada berdile loh. Nah kini mau pakai opo ayo. Ayo. Cobain. Makanya udah pakai omongan wey. Itu tadi ada. Ini sopon namanya tuh. Ntar dulu. Pak Aiman. Tadi. Dateng dia. Loh. Orang ngomong kok malah terus dipanggil toh. Loh saya ya bilang loh. Loh. Makanya ngapain takut. Loh saya bilang kok ini sama pak. Lawli. Menko. Menko kumham. Kebetulan dari pedi perjuangan. Saya bilang. Apa sudah ya. Kamu kumham loh. Kalau enggak belain rakyatmu. Aku copot ya. Tadi di mana ya. Di koran. Sekarang jadinya hukum tuh. Jadi apa ya. Nah itu yang siapa yang menjawab. Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu loh. Paling buruk dalam sejarah demokrasi loh. Pernyataan ini banyak disuarakan. Oleh para akademisi. Para tokoh masyarakat sipil. Guru besar. Hingga seniman. Budayawan. Namun hal yang begitu menyedihkan saya adalah. Terjadinya. Pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri. Makanya saya tadi nanya. PDI perjuangan tuh sah apa tidak? Ya Pak Mahfud aja yang ahli hukum bilang sah. Lalu orang daftar ke KPU diterima. Terus sah. Boleh tekan tuk-tuk-tuk. Boleh mengikuti pemilu. Laku kene sing. Di kuyo-kuyo. Hal ini dibuktikan melalui praktek penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menggunakan sumber daya negara. Demi kepentingan elektoral. Intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan. Berbagai kerusakan demokrasi inilah. Yang disoroti oleh Profesor Arief Hidayat. Profesor Zaldi Isra. Dan Profesor Eni Nurbaningsih. Melalui dissenting opinion mereka. Saya senang banget. Masih ada yang berani. Menyampaikan dissenting opinion. Jadi berbeda. Ini baru pertama kalinya lho. Terjadi dalam sejarah sengketa Pilpres. Lah sekarang kok MK-nya dikutik-kutik. Gitu lho. Ayo. Semuanya pada mikir deh. Dengan realitas tersebut. Menjadi perenungan kita bersama. Bukankah ketika gagasan pemilu presiden dilaksanakan secara langsung. Seluruh asumsi yang ada saat itu. Berangkat dari hipotesis. Bahwa kecurangan yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif. Mestinya tidak akan mungkin terjadi. Namun seluruh asumsi tersebut. Ternyata terbukti itu bisa dijungkir balikan. Itulah yang saya sebut kondisinya anomali. Orang nanti bisa saja berkata begini. Kenapa kok hanya ibu sendiri sih yang repot. Ngomong-ngomong begini. Kenapa partai lain tidak. Ya. Saya bilang. Oh itu bukan urusan saya. Tapi saya. Sebagai seorang barga negara. Yang mempunyai hak. Makanya saya tadi nanya. Apakah ada hak? Ada. Saya termasuk yang warga negara. Yang berada di dalam kedaulatan rakyat tadi. Nah. Dengan demikian. Mau diapakan sekarang. Karena kita adalah organisasi partai politik. Organisasi partai politik itu beda dengan organisasi lainnya. Yang seharusnya memberikan pembelajaran. Pengetahuan. Makanya kalau saya marah. Kamu harus turun ke bawah. Bertemu dengan akar rumput. Bonding dengan dia. Mengajarkan hak-hak dia. Lalu kamu harus melihatkan kepada dia. Apa artinya kekuasaan di tangan rakyat itu. Makanya. Lah kok pada diem. Ya. Ya. Saya ngomong aja dah. Sebagai warga bangsa kalau ini. Karena apa? Saya gak terima. Bagian daripada warga negara Indonesia. Yang berada di dalam sebuah organisasi politik. Yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mengapa dibedakan dengan lainnya. Sepertinya kita ini orang yang bukan warga negara Indonesia. Dibuat dengan cara-cara sistematis. Terukur dan masif. Untuk bisa hanya sebenarnya. Secara prosedural dan formal. Kekalahan ini. Untuk dibuktikan. Bahwa ini adalah telah dipergunakan. Sebagai hak rakyat yang tapi sebenarnya salah. Seribu persen salah. Karena tidak dijalankan secara jujur dan adil. Saudara-saudara. Jadi kenapa sih. Biarin aja gitu loh. Ya tanding-tanding baik. Kok pakai. Aduh kalau saya lihatnya. Gila. Orang waktu apa tuh. Saya sampai. Aduh. Gue bilang. Sampai ya. Ibu yang kebawa itu loh. Yang waktu demo apa tuh. Depan DPR kalau gak salah. Sampai masuk rumah sakit tuh loh. Sopo yuk. Lo kok kayak gitu sih. Lo pakai yopo itu. Saya sampai nanya sama polisi. Itu mobil polisi tuh apa. Yang pakai semprot-semprot itu loh. Saya tahu tapi gak tahu namanya. Apa itu namanya. Hah? Water cannon. Lo ya saya protes sama polisi. Gak boleh. Lo saya bilang. Apakah tidak boleh hak demonstrasi. Demonstrasi. Hah? Lalu apa alasannya. Dan dia seorang perempuan loh. Sampai digotong rumah sakit. Saya kan dapat fotonya. Tak, 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 tak. Lalu kok kita kayaknya. Aduh gak usah takut deh sama polisi. Polisi juga orang. Punya istri, punya keluarga. Oh iyalah. Orang saya juga yang misahin dia. Aduh gawat deh. Gimana sih? Kok gitu aja takut loh. Saya dipanggil polisi tiga kali loh. Saya kan udah bolak-balik ngomong. Lo kok sekarang kayaknya diem ya? Saya ketawa sendiri. Ini yang salah benarnya polisinya. Atau kitanya nih. Sampai takut mau polisi doang. Jadi kan ini kebalik-balik kan. Republik ini. Cuma tau. Yang. Ayo. Saya mau nanya. Ini ada Mbak Puan. Yang jadikan polisi itu sopok. Hah? Keputusannya ada di mana? Ayo. Ayo. Gak ada yang tahu. Tuh ada jauh di mana tuh ngomong DPR. Loh iyalah. DPR itu apa tuh? Dewan Perwakilan Rakyat loh. Loh kok kayaknya terus udah gitu. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Eh eh. Kok udah gitu? Bagiannya. Bolak-balik. Sampai saya tuh mikir loh. Ini mau diapain sih Republik ini? Gitu loh. Kalau gak ada yang cocok sama saya juga gak apa-apa. Terus. Rakyatku. Yang kucintai. Coba berpikir secara jernih. Arief bijaksana. Terjadinya anomali demokrasi secara gamblang. Dijelaskan oleh Dr. Sukidi. Seorang pemikir kebinekaan yang disegani. Sosok cendak kiawan ini. Menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks. Yang memadukan populisme dan Machiavelli. Hingga lahirlah watak pemimpin. Autoritarian populism. Dalam karakternya yang seperti ini. Hukum pun dijadikan pembenar atas tidakannya. Yang sepertinya memenuhi kaedah demokrasi. Namun sesungguhnya hanyalah prosedural. Disinilah hukum menjadi alat. Bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism. Ini bukan saya yang ngomong loh. Nanti mulut saya yang ngeluarin. Tapi ini kan para pakar. Lah bayangkan dong pakai revisi undang-undang MK. Yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar. Tiba-tiba masa reses. Saya sendiri sampai bertanya pada. Tadi ada Pak Utut Manaya. Nah saya tanya sama beliau. Ini apaan sih Mbak Puan lagi pergi? Yang saya bilang ke Meksiko. Kok enak amat ya? Belum lagi ada pelanggaran produk jurnalistik. Investigasi dalam undang-undang penyiaran. Loh untuk apa ada media? Makanya saya selalu mengatakan. Eh kamu itu ada dewan pers loh. Lalu harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik. Lah kok enggak boleh ya? Kalau ada investigasinya. Loh itu kan artinya pers itu kan apa sih? Menurut saya dia benar-benar turun ke bawah loh. Saya banyak teman dulu kan waktu PDI. Wah saya sama pers itu suka makan lesehan itu di. Kalau di kebayoran itu apa yuk? Dekat apa yuk? Dulu ada lesehan ini loh. Nasi, nasi apa itu ya? Nasi, nasi uduk. Nasi uduk. Enak banget sama wartawan-wartawan. Udah muda. Teruskan saya ajari. Kamu kalau ini jadi versi yang betul. Menghadapi berbagai anomali demokrasi tersebut. Tentu pilihannya bukanlah dengan mencabut hak rakyat. Dan mengembalikannya ke dalam tangan MPR RI. Pilihan yang lebih bijak adalah adalah percaya pada adagium Fox, Fox Populi, Fox Day. Bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Bahwa suara rakyat adalah suara Allah SWT. Adagium ini juga diakini, bekerja dalam peribahasa. Siapa menabur angin akan menuai badai. Ataupun, nah ini seperti yang Mas Butet judulnya. Ekspresi milik Gendong Lali yang menjadi Butet perenungan sosok seniman. Butet Kartar Rejasa. Apa sih saya pidato ini terhadap keseluruhan apa yang terjadi. PDI Perjuangan diajarkan oleh sejarah untuk percaya pada Satiam Eva Jayate bahwa kebenaran apapun juga, kapanpun juga, pasti akan menang. Inilah tema sentral rakenas kelima PDI Perjuangan. Hadirin sekalian, mungkin dipikir ibu itu apa sih pakaian Sanskrit-Sanskrit. Ini saya belajar sejarah loh. Saya dapat spirit ini itu ketika Raden Wijaya sedang dikuyok-kuyok pada akhir abad ke-13. Ternyata pejangan itu diberikan oleh seseorang. Kamu jangan putus asa. Bung Karno mengatakan, mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya yang namanya kesabaran revolusioner. Bahwa kita terus bergerak, bergerak, solid bergerak, solid bergerak. Terus, terus, maju terus, maju terus. Tidak pantang mundur. Untuk apa? Mencapai kemenangan. Untuk apa? Supaya rakyat bisa menjadi benar-benar mempunyai kedaulatan rakyatnya. Itulah tugas dari partai kita. BDI Perjuangan, sodara-sodara. Siapa yang tidak setuju? Angkat tangan. Kan selalu separoh-separoh. Siapa yang tidak setuju? Angkat tangan. Apa artinya? Kalau tidak setuju, sebagai ketua umum, di sini saya mengatakan, keluar kamu. Tidak perlu ikut dengan partai kami. Karena partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Tapi tidak mau ikut. Ya iyalah. Udahlah. Tidak usah zona nyaman-zona nyaman melulu. Nah ini juga, saya senang sekali menulis apa ya, kata-kata mutiara. Berarti bukan Raden Wijaya saja loh yang ngomong seperti ini. Ya, ini pesan politik kebenaran yang juga dapat diambil dari keteladanan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam. Apa coba? Beliau mempunyai seorang teman, sahabat. Terus menurut ceritanya, itu yang saya baca, dia hidup paling miskin, namun sangat berbahagia. yakni Abu Zar al-Giwari. Rasulullah berpesal, kulil haqqa walau kenamuran. Apa artinya? Sampaikan kebenaran apapun, meskipun itu pahit, kamu tetap akan bahagia. Coba bayangkan, itu Nabi kita loh. Jadi jangan tidak percaya bahwa kebenaran itu ada dan kebenaran itulah yang paling suci. Nah, ini lagi ada. Siapa yang ngomong? Itu Zenit. Bilang apa? Kebenaran itu pasti suci di atas segalanya. Wah, saya senangnya buangkan. Aduh, aduh, aduh. Apa yang saya omongkan pasti benar. Jadi mereka itu yang gak keruan-keruan itu pasti akan nanti terbakar oleh kebenaran yang nanti ada. dari api merapen yang kita ambil untuk menunjukkan bahwa ada api abadi yang membawa kebenaran. Bahwa yang tidak benar itu akan terbakar. keren kan? Keren. Iya, karena gak ada yang berani ngomong kayak gini. Yaudah, mulutnya ibu aja yang ngomong. Alay, iyalah. Nah, lagi nih, Siddhartha Gautama ada tiga hal yang tidak bisa disembunyikan. keren, deh. Apa? Matahari, bulan, dan kebenaran. Aduh, senang banget aku dengerin kayak gini-gini. Jadi kebenaran dalam politik inilah jalan terhormat yang kita pilih. Kita tidak pernah bergeser dalam keyakinan ideologis termasuk keteguhan dalam menjaga konstitusi. Meski tubuh banteng moncong putih ini terluka disana-sini tapi aumannya aumannya gerangannya tetap terdengar ke seluruh Indonesia. Merdeka! Lihat kan? Keren gak? Ada aja. Makanya kalau udah gak mau ikut PDI Perjuangan out, 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 out. Loh iya loh kita ini tahan banteng eh tahan banting Tahan apa? Karena itu mereka tuh rakyat itu dari dulu sampai sekarang Bu, kalau saya waktu anggota DPR Bu, kapan ya Bu? Kan di di Jawa Tengah jadi saya juga bisa bahasa Jawa kan Bu, kapan? Bu Kustyalah Niku Maringi Ratu Adil memberikan keadilan kesejahteraan bagi mereka Nah, jadi apa? Lalu saya bilang Iku percaya yang gak turun ke bawah Tahu gak? Kalau ke akar rumput Siapa yang gak turun ke bawah? Angkat tangan Nah, semuanya pasti gak berani Padahal Ibu tahu siapa yang gak turun ke bawah Eh, udah bilang sama Hasto Ini mestinya yang gak turun ke bawah ini Pecatin aja Tok Masih banyak Mereka yang mau ikut sama PDI Perjuangan Aduh Nah, ini lagi Ini bayangin Pak Doktor Sindunata Aku baca aja Aduh Hebat banget Ia hanya mau orang mengerti Harapannya adalah matahari Dan jagonya adalah penderitaannya sendiri Ia percaya Ratu Adilnya tak lain Hanyalah Mandunggalnya penderitaan dan harapan Laksana Mandunggaling Kawulalan Gusti Mereka Uang Cilik itu bukanlah kalah Mereka Aduh Hanya menitipkan Rahasia penderitaan Tempat Tersimpannya Harapan Akan Masa depan Di Negeri Yang indah Yang gemah Loh Jinawi Indonesia Raya Yang kita Cintai Tidak yakin Akan hal itu Tidak yakin Akan hal itu Hanya karena Manusia Manusianya Sudah mulai Lupa diri Ayo Siapa yang Mau insap Siapa yang Mau insap Saudara-saudara Saudara-saudara Sekalian Rakyat Indonesia Yang saya Cintai Dan banggakan Dengan tulus Ikhlas Sudah menjadi Tugas sejarah kita Untuk tidak Pernah berhenti Berjuang Mengangkat Harkat Dan martabat Para petani Buruh Dan nelayan Ini bukan hanya slogan Namun benar-benar Menjadi basis Keperpihakan Partai Saudara-saudara Tahu tidak Bahwa apa Para petani kita Eh Itu Pergi deh Temuin deh Bahwa apa Mereka Itu Sekarang Karena tidak Merasa Anak-anak mudanya Tidak bisa Memberi harapan Kehidupan Maka Tidak ada loh Mulai berkurang Yang mau jadi petani Yang ada adalah Tua-tua Lalu bagaimana Kalau tidak ada makanan Karena tidak ada yang Mau membuat Yaitu pertanian Dan lain Sebagainya Apa mau Import terus Padahal Importnya juga Negara Pengimportnya itu Bukannya Juga nanti Dimikir Wah nanti Kalau kekurangan Gimana dong Gitu loh Namun Pengalaman juga Mengajarkan bahwa Sebagai Partai politik Kita tidak bisa Luput dari Kekurangan Terlebih ketika Kita berada Di pusat Kekuasaan Sembilan tahun Telah dilalui Dengan berbagai Dinamika politik Begitu banyak Tarik-menarik Kepentingan Terjadi Bahkan Jabatan Menteri Yang ibu Dengar nih Sekarang ini Sudah mulai Wah pada Rebutan deh Ketika Menghadapi Krisis Multidimensi Saya lebih Memilih Membentuk Kabinet Yang ramping Dengan jumlah Menteri Tiga-tiga Tapi Bersifat Apa Zaken Kabinet Kabinetnya Yang profesional Jadi Jadi benar The right man In the right place Terbukti Krisis dapat Diatasi Dan seluruh Hutang Terutama Dengan International Monetary Fund Dapat Dilunasi Pertanyaan Pertanyaan Saya Ayo Mikir Utang kita Ini Gimana Cara Bayar Ayo Mikir Mikir Jangan Jangan Enak-enakan Tidur Ayo Ibu-ibu Itu Kayak Apa Kalau Terjadi Gimana Ya Silahkan Di dalam Mensikapi Politik Kedepan Sebagai Partai Yang memiliki Sejarah Panjang Di dalam Memperjuangkan Demokrasi Kita Tetap Menempatkan Penting Adanya Checks And Balances Bahwa Demokrasi Memang Memerlukan Kontrol Dan Penyeimbang Namun Kita Juga Tidak Menafikan Bahwa Berpolitik Mengandung Esensi Untuk Selalu Mendapatkan Kekuasaan Hanya Bedanya Apa Yaitu Strategi Dan Cara Untuk Mendapatkan Kekuasaan Yang Membedakan Kita Dengan Yang Lainnya Dalam Menghadapi Tantangan Yang Tidak Mudah Kedepan Demokrasi Semakin Memerlukan Penumpang Masyarakat Sipil Yang Kuat Pers Yang Handal Jangan Lagi Suka Bully Bully Aduh Pusing Lalu Bebas Tapi Terukur Bukannya Bebas Liberalism Bebas Terukur Termaktuk Dalam Pancasila Dan Mengabdi Pada Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Demokrasi Juga Memerlukan Partai Politik Yang Sehat Dan Berterlembaga Serta Sistem Hukum Yang Benar-benar Berkeadilan Lalu Bagaimana Sikap PDI Perjuangan Terhadap Pemerintahan Kedepan Tentu Harus Dicermati Dengan Sesakma Partai Harus Mendengarkan Semua Suara Akar Rumput Dari Yang Berteriak Teriak Sampai Sayup Sayup Dan Terus Berjuang Bagi Terlembaganya Demokrasi Yang Sehat Inilah Bagian Daripada Skala Prioritas Kita Di Rakernas Kelima Ini Apa Yang Saya Pikirkan Saat Ini Lebih Pada Tanggung Jawab Agar Berbagai Persoalan Yang Berkaitan Dengan Perekonomian Rakyat Mendapat Perhatian Serius Perekonomian Jangan Dipersempit Hanya Sebagai Upaya Mengundang Investor Perekonomian Persentuhan Dengan Hak Rakyat Untuk Mendapatkan Pekerjaan Penghidupan Yang Layak Ketersediaan Pangan Dengan Harga Yang Terjangkau Dan Bagaimana Merencang Jalan Indonesia Yang Tentunya Dapat Dapat Dan Dapat Berdiri Di atas Kaki Sendiri Saya Sebagai Ketua Dewan Pengarah Yang Namanya BRIN Badan Research Inovasi Nasional Bayangkan Saudara-saudara Sekalian Dalam Setengah Tahun Saya Dalam Memerintahkan Untuk Menaruh Melihat Yang namanya Tumbuhan Kita Itu Setengah Tahun 6 bulan Itu Sudah Masuk Jumlahnya 2 jutaan Lebih Dan ini Mungkin Akan Terus Dari Lumut Sampai Pohon Besar Apakah Itu Bukan Potensi Bahwa Kita Sebenarnya Benar Dapat Berdiri Di Atas Kaki Sendiri Mempergunakan Kekuatan Kita Bukan Hanya Menadahkan Tangan Kepada Orang Luar Bukannya Saya Anti 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 Investor Tidak Tetapi Kerjakan Dulu Yang ada Di Dalam Negeri Baru Kalau Sekiranya Kita Tidak Bisa Maka Kita Dengan Harga Diri Dan Terhormat Meminta Untuk Teman Teman Kita Yang Berada Di Dunia Luar Itu Namanya Apa Kehormatan Sebagai Sebuah Bangsa Saudara Saudara Ini Enggak Apa Bisa Berdirinya Berdiri Di atas Kaki Sendiri Sudah Saya Bisa Lihat Kedaulatan Pangan Energi Kesehatan Apalagi Keuangan Hingga Pendidikan Yang mendorong Loncatan Kemajuan Karena Penguasaan Pada ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Kehandalan Riset Dan Inovasi Urusan Pendidikan Sekarang Saya Ngelihat Korannya Aja Pusing Kenapa Si Gak Ada Hitungan Bahwa Kalau Untuk Anak Anak Yang Tidak Berpunya Negara Itu Harus Membiayai Kenapa Si Kok Kayak Enggak Ada Semuanya Dimahalkan Anak Anak Kita Yang Akan Menggantikan Kita Terjadi Regenerasi Mengapa Saya Selalu Marah Untuk BDI Perjuangan Menjadi Partai Pelopor Karena Saya Berkeinginan Sepanjang Indonesia Raya Ini Ada Yang Telah Diserahkan Oleh Para Pendiri Bangsa Kepada Kita Kita Pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Akan Tetap Ada Untuk Bisa Juga Abadi Seperti Negara Republik Indonesia Yang Kita Cintai Masa Tidak Terbakar Ya Kalau Ngomong Kayak Gini Kayaknya Hanya Alah Ibu Ngomong Begitu Doang Tidak Ada Namanya Gerak Di Dalam Jiwa Kita Bahwa Itulah Sebetulnya Anugrah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Kita Telah Menjadi Insan Manusia Warga Negara Dari Sebuah Negara Terjajah Menjadi Negara Yang Merdeka Dan Berdaulat Kok Sekarang Keadaannya Baru Mau 79 Tahun Merdeka Keadaannya Baru Yang Namanya Reformasi Aja Apakah Harus Ada Reformasi Ayo Ayo Jawab Gimana Si Apa Si Yang Kalian Pikirkan Gitu Jadi Menghadapi Tantangan Perekonomian Tersebut Rakernas Empat Partai Harus Menjadi Suluh Perjalanan Bangsa Partai Harus Menyiapkan Agenda Strategis Masa Depan Namun Pada Saat Bersamaan Terus Bergulat Mencari Solusi Konkret Atas Berbagai Persoalan Saat Ini Lalu Bagaimana Ayo Mikir Siapa Yang Tidak Mau Mikir Angkat Tangan Kan Pasti Tidak 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 Kenapa Ya Kalau Di Depan Ada Ibu Pada Takut Tapi Kalau Di Belakang Terus Mulutnya Begini Pahaya Hadirin Dan Seluruh Rakyat Indonesia Yang Saya Cintai Dan Banggakan Mewakili PDI Perjuangan Sekali Lagi Saya Mengucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Yang Diberikan Baik Kepada PDI Perjuangan Maupun Dukungan Yang Telah Diberikan Kepada Pasangan Ganjar Pranowo Dan Mahfud MD Eh Kasian Loh Aku Kan Kalau Sekarang Ketemu Orang Gak Tahu Untuk Menyenangkan Atau Sebetulnya Gak Benar Ibu Kenapa Pak Ganjar Pak Mahfud Kalah Padahal Saya Nyoblosnya Itu Pak Mahfud Sama Pak Ganjar Loh Yang Yang Mana Saya Tahu Kenapa Kamu Gak Jaga Aku Bilang Gitu Eh Orang Rasanya Juga Sampai Kita Tungguin Loh Ya Tanya Sana Sama Yang Bikin TSM Terima Terima kasih Juga Saya Sampaikan Kepada Rekan Seperjuangan Dari Partai Persatuan Pembangunan P3 Perindo Dan Hanura Serta Seluruh Relawan Yang Telah Begitu Setia Berjuang Kesian Loh Kalau Lihat Angkatan Yang Apa Namanya Sukarelawan Dari Angkatan Itu Apa Namanya Itu Forum Penyelamat Nah Forum Penyelamat Penyelamat Reform Reformasi Dan Demokrasi Saya kan ketemu Aduh Semangatnya Mesti tinggi Padahal Udah mulai Tua-tua Kayak Saya Juga Terus Kalau Saya Tanya Semangat Yang Siap Ibu Keren Itu Dika Mana Dia Bapak Bapak Itu Keren Keren Kamu Jangan Loyo Eh Pak Andika Dianya Keseng Sama PDI Perjuangan Sekarang Dianya KTA PDI Perjuangan Asal Jangan Balelo Aja Kapan-kapan Ya Diarin Kedengeran Semua Nih Terus Sopo Lagi Udah Tinggal Satu Lagi Aduh Percayalah Tidak Ada Perjuangan Yang Sia-sia Bung Karno Menegaskan Bapak Saya Itu Kan Senang Banget Teriak Teriak Mungkin Lama-lama Saya Juga Kayak Dia Teriak Melulu Jadinya Selalu Kan Kayak Tadi Itu Kan Udah Kalau Udah Dengerin Tapi Rakyatnya Kok Senang Jadi Bung Karno Bilang For Fighting A Nation There Is No Journey Ends Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh Habis Gelap Terbitlah Terang Semoga Allah Yang Maha Kuasa Meridui Perjuangan Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Rahayu Merdeka 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 Salam Salam Pancasila Kita Pasti Menang Kita Pasti Menang Kita Pasti Menang Terima kasih Menang Terima kasih.